21 Februari mendatang, Diva Malaysia Siti Nurhaliza akan menggelar sebuah konser di Jakarta setelah lama vakum dari industri musik Indonesia. Selain di Indonesia, konser bertajuk Dato Sri Siti Nurhaliza on Tour ini rencananya juga akan digelar di beberapa negara. Seperti tanah kelahirannya Malaysia, Singapura dan juga London, Inggris. Saya rasa dari segi konsepnya, macam saya kata ada konsep yang saya sudah buat itu dibagi segmen-segmen. Ada segmen tradisional, baladah, pop modern, juga akustik, malah ada juga kolaborasi saya sama tulus. Jadi itu disatukan dalam satu konsep. Siti Nurhaliza memang sempat populer di Indonesia pada era 90-an. Maka tidak heran jika dirinya merasa memiliki ikatan spesial terhadap Indonesia sehingga membuatnya memasukkan Jakarta sebagai salah satu kota dalam rangkaian tournya kali ini. Ini rumah kedua saya dan apabila diberi peluang untuk persembahan yang pertama itu saya lagi rasa gembira. Kerana ini satu pembukaan yang sangat menarik dan cabaran kepada saya untuk buat satu comeback semula dalam industri muzik Indonesia. Isteri dari Datuk Khalid Mohamed Jiwa ini merasa bersyukur karena dirinya masih bisa mendapat kesempatan untuk mengadakan konser meski dirinya kini telah berkeluarga dan memiliki banyak kesibukan lain di luar dunia entertainment. Alhamdulillah suami mengizinkan saya menyanyi kerana itu saya masih bisa berada di sini untuk menyanyi. Buat masa ini saya masih menyayangi karya saya sebagai seorang penyanyi walaupun saya sudah berkelah bisnesumen. Tapi cinta saya tetap pada seni kerana seni ini begitu indah.